Mari kita berdoa, pujian ini kami boleh nyanyikan Tuhan. Tapi pujian ini izinkan menjadi seruan hati kami, doa kami di tengah ibadah pada pagi hari ini. Bahwa kerinduan kami ingin memancarkan keindahanmu. Sekalipun kami sadar ini bukanlah hal yang mudah, kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal di sekitar kami. Yang membuat kami sepertinya tidak mampu dan tidak berdaya untuk memancarkan keindahanmu. Tapi kami yakin dan percaya dengan kekuatan dan pertolonganmu di dalam anugerahmu. Hari ini kami rindu sekali lagi dengan memandang kepada dikau Tuhan. Doa kami, rinduan kami memancarkan keindahanmu. Saat ini kami akan membaca dan merendungkan firmanmu, mohon kiranya ala roh kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Memampukan kami untuk memahami apa yang kami baca kami renungkan ini. Dan pada akhirnya kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah jemaat, berkati hambamu dalam segala keterbatasannya. Ini doa kami yang boleh kami naikkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan melayani di waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk Pak Gembala dan juga Majelis yang memberikan kesempatan untuk boleh melayani pada hari ini. Ini kan saya menyampaikan salam dari jemaat, keluarga besar dari Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja. Yang mana kita boleh bersama-sama hari ini juga beribadah dan melayani. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Dengan tema besar tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Di bawah satu tema, musuh dan kasih yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat puluh tiga sampai dengan empat puluh delapan. Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang keempat puluh tiga sampai dengan empat puluh delapan. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemucu kaya juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sampai jauh ini bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu kali ada kisah seorang pendeta tidak menyampaikan kotbah yang didasari. Salah satunya adalah berkaitan dengan topik tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kasihlah musuhmu. Dan apa yang dibacakan ada satu kalimat yang menarik perhatian dari jemaat adalah kalau salah satu pipimu itu ditampar berikanlah pipimu yang lain. Nah rupanya ketika mendengar bacaan firman Tuhan ini ada seorang jemaat yang kemudian secara sepontan berdiri maju menghampiri pendeta yang sedang membacakan nats tersebut lalu Wah mantep banget kamplengane ya. Orang jauh bilang kaplokane begitu. Wah mantep banget. Nah celakanya bapak ibu setelah nampar jemaat ini duduk ngeloyor aja begitu ya. Pergi lalu kembali duduk. Jelas hal ini mengejutkan bagi hamba Tuhan yang ditampar ini. Dan itu belum pernah terjadi di sebuah kebaktian. Dan inilah yang mengejutkan dan menarik perhatian bagi jemaat sekali. Nah tentu saja hamba Tuhan yang ditampar ini tidak keluar dari mimbarnya lalu membalasnya. Tapi karena ini di dalam ibadah sambil menahan rasa sakit kamplong tadi dia melanjutkan kotbahnya. Begitu ibadah selesai sebagaimana kita juga selesai jemaat berjalan pulang lalu memberi salam. Dan termasuknya ngampleng tadi. Dia tidak tinggal di gereja kan dia juga pulang. Nah di saat dia pulang berjalan keluar inilah. Kemudian ketika berjabat tangan oleh pendeta ini dipegang tangannya lalu dia temi ganti sama pendetanya. Nah sampai lebam mukanya lalu jemaatin kaget dia berkata kenapa pendeta pukuli saya? Pendeta ini dengan tenang berkata apa yang kau tabu? Engkau tuai. Bagian ini pernah dikotbahkan oleh Musa bin Sar. Dan saya rasa bukan beliau yang dipukuli dan bukan beliau yang ditampar. Beliau orang baik. Begitu ya. Dan bagian firman Tuhan ini juga telah dikotbahkan diuraikan dengan baik oleh Musa bin Sar. Di minggu yang pertama bulan juli. Nah hari ini kita melanjutkan kembali tentang satu bagian yang saya rasa jemaat ketika mendengar kotbah di bagian seri ini mungkin ketika pulang kita bertanya-tanya mungkinkah nilai-nilai kerajaan Allah itu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah hal itu bisa terjadi dalam hidup kita? Karena jelas itu bertentangan dengan hati nurani kita nurani kita ego kita bahkan itu tidak sesuai dengan hidup kita mungkin. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa berkata saya mengasih musuh kalau kemudian kita berjumpa dengan orang yang di belakang kita sukanya menjelek-jelekan kita. menjatuhkan kita bahkan menusuk kita dari belakang merugikan kita bukan hanya nama baik tapi juga mungkin secara materi dia berbuat jahat dia selalu merancangkan hal yang jahat terhadap kita menjadi musuh kita dan kemudian kita mendengar untuk mengasih rasanya perlu manusia setengah dewa kali untuk membuat kita bisa mengasih dia bukan? Kalau mau jujur saudara dan saya kita ingin membalas apa yang dia lakukan kita ingin memberi pelajaran kepada dia kita ingin apa yang dia lakukan dan ini kita punya kesempatan untuk membalasnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini pergumulan kita kalau boleh kita sering berkata kalau dia selama ini memusuhi saya saya tidak ingin melihat pajahnya kalau dia datang kau satu saya datang kau dua kalau dia dua saya tiga ya kalau satu dua tiga kau nya cuma satu apa kita berkata dia datang kau saya tidak usah datang kalau saya datang saya tidak ingin melihat wajah dia tanggal kemarin lalu kita berkata kalau dia di surga saya lebih baik di neraka begitu masih memunding dia di neraka biasa di surga begitu kan harusnya lah Bapak Ibu ini pergumulan kita entah itu dengan teman relasi bisnis entah itu dengan anggota keluarga keluarga besar rasanya mungkin kah itu kita lakukan cuman yang dikasih oleh Tuhan yang sama juga dia alami oleh seorang yang bernama Mahatma Gandhi seorang tokoh besar seorang yang memperjuangkan kemerdekaan India beliau adalah seorang tokoh yang memperjuangkan dengan cara damai tetapi dia juga mengagumi Tuhan kita Yesus Kristus dia kagum dengan kotbah-kotbah di bukit yang diajarkan Tuhan Yesus dia bukan hanya ketika berorasi menyampaikan tentang kemerdekaan dengan cara damai tapi dia mengutip apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan dia mengagumi betapa luar biasanya ada sosok yang sedemikian rupa itu sampai satu kali dia ditanya kalau engkau kagum kalau engkau senang engkau melihat pribadi yang luar biasa kenapa engkau tidak mau jadi orang Kristen dengan jujur beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah menolak Kristus saya suka Kristus Anda tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini satu ungkapan yang jujur satu ungkapan yang jelas ini telak bagi orang Kristen bukan satu sisi kita mengatakan tidak mungkin melakukan tapi bagi sosok seorang tokoh besar ini dia melihat jikalau orang Kristen bukan hanya senang berbicara tentang kerajaan Allah bicara tentang khutbah di bukit tapi menghidupinya dan menjadi bagian yang nyata yang dilakukannya maka dia mengatakan disitulah kekristenan itu hidup akan banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus tapi faktanya tidak kita orang Kristen senang membahas membicarakan berdiskusi tentang firman Tuhan ini tapi pertanyaannya senangkah kita harus melakukannya kalau mau jujur kita berkata tidak karena apa kita merasa bahwa ada hal yang besar yang sulit untuk kita lakukan untuk bagian lain oke tapi untuk bagian ini kita berkata tidak cuman yang dikasih oleh Tuhan hal ini yang seringkali menjadi pergumulan sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang percaya jikalau demikian mungkinkah khususnya dalam rangkaian seri khutbah tentang nilai-nilai kerajaan Allah ini untuk kita lakukan atau hanya sekedar berhenti kita akan pelajari jadi satu bagian firman Tuhan cuman yang dikasih oleh Tuhan justru disinilah kita melihat bahwa apa yang Tuhan ajarkan sebetulnya bukan sekedar berbicara standar moral yang tinggi etika yang tinggi yang melampaui etika di dunia ini moral di dunia ini bukan sekedar itu tapi ada nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan ingin para muridnya para pengikutnya kita orang percaya untuk kita menjadi sesuatu yang berbeda di tengah dunia ini kalau berbicara orang luar moralnya yang tinggi etikanya yang tinggi tidak usah jadi Kristen di luar Kristen banyak orang baik saya mengatakan di luar kita ada begitu banyak orang yang baik tapi masalahnya standarnya bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu ada sesuatu nilai-nilai yang lebih kalau mau jadi baik harus jadi Kristen untuk punya moral yang baik tidak harus percaya Tuhan Yesus kalau hanya sekedar itu saja tapi mari kita bersama-sama hari ini melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita disana katakan apa yang kamu dengar kamu telah mendengar firman kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu yang dikasih oleh Tuhan ada satu kata lie yaitu kata firman tapi saya coba bandingkan dengan King James dan NIV saudara tidak ada tertulis kata firman kenapa ini penting sekali karena ketika kita membaca yang bahasa Indonesia punya kesan kata firman seakan-akan Tuhan itu sedang menentang hukum Taurat Tuhan Yesus tengah melawan hukum Taurat dan Tuhan tidak setuju dengan firman itu sebetulnya yang dikatakan disini tidak ada kata firmannya kamu mendengar pengajaran tentang kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu pengajaran yang beredar hari itu yang menjadi tafsiran dari orang Yahudi ahli Taurat yang membelokkan kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan mereka itu yang terjadi jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan hari itu beredar satu pengajaran yang juga mereka hidupi yang mereka sukai karena firman ini satu sini berkata kasihi tapi di pihak lain bencilah bagi mereka ini adalah hukum yang seimbang kalau mereka mengasih maka ada hukum membenci dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan disini ada kata sesamamu siapa sesamamu disini kembali lagi kepada orang orang Yahudi ahli Taurat seperti tadi mereka menafsirkan bagian ini hanya untuk kepentingan sendiri maka tidak heran ketika bertanya siapa sesama disini sesama bagi mereka adalah sebangsa sedara daging seketurunan sekelompok sesuku bahkan orang-orang yang mereka sukai inilah sesama itu jadi jeman yang dikasih oleh Tuhan di luar itu musuh di luar itu boleh kau benci sehingga mereka seakan-akan membangun sebuah benteng di dalamnya adalah orang Israel di dalamnya mereka bisa saling mengasih di luar itu mereka boleh membenci boleh memusuhinya karena dianggap itu musuh karena di luar dari benteng mereka cuman yang dikasih Tuhan tetapi kita melihat bahwa ternyata bagian ini kontras dengan sesama menurut pandangan Allah sangat berbeda sekarang dalam kitab imamat kita melihat pasalnya 19 ayat 9 dan 10 disana Allah memperingatkan orang Israel kalau mereka sedang memanen hasil kebun mereka maka dikatakan jangan engkau habisi semuanya itu tapi tinggalkan sisakan untuk siapa untuk orang asing yang tinggal diantara mereka untuk siapa untuk orang-orang yang mereka tidak kenal bahkan mungkin di dalamnya ada orang-orang yang tidak suka dengan orang Israel mereka tidak diizinkan untuk menyabit hasil panen itu setelah sabitan pertama atau petikan pertama lalu mengulang lagi supaya betul-betul bersih tidak Allah meminta mereka menyisakan meninggalkan supaya orang lain yang miskin orang asing masih tetap menikmati dan inilah anugerah Tuhan yang besar kita lihat contoh Ruth ketika membantu mertuannya Naomi mencari sisa-sisa panen gandum di ladang boas dan disitu boas melihat ada orang asing disana untuk menyisakan bahkan sengaja menyisakan lebih banyak saya rasa ini gambaran kemurahan hati Allah di dalam diri boas untuk orang miskin untuk orang-orang yang asing itu jadi inilah pandangan sesama di pandangan Allah kontras bukan dengan dunia dengan orang Yahudi yang kedua Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37 siapa sesama Tuhan memberikan contoh orang Samaria yang murah hati sudah yang dikasih oleh Tuhan satu contoh yang betul-betul mendobrak pandangan orang-orang pada waktu itu orang Farisi itu musuh orang Israel di padang rendah dihina tidak sejajar dengan hidup mereka justru disanalah menunjukkan bagaimana orang Samaria itu dikatakan murah hati lebih daripada imam lebih daripada orang Lewi melakukan sesuatu yang di luar dari semuanya bahkan disana dalam Injil Matius pasal yang kelima N44 dikatakan siapa sesamamu itu bukan hanya orang asing tapi dikatakan dia musuh yang menganiaya saudara bukan hanya orang-orang yang tidak kenal bukan hanya musuh orang yang menyakiti mengecewakan tetapi juga dikatakan yang bahkan menganiayamu itu pun adalah sesamamu saya katakan tidak mudah saya berapa waktu yang lalu saya sedang salah paham sama istri sehingga pada waktu kami di jalanan saya jujur saja mengatakan sama istri kalau saya sedang marah saya lebih baik diem daripada saya ngomong nanti saya bikin dosa makanya saya diem tengah saya marah sambil nyetir begitu ya istri saya sudah tanya baik-baik mau makan apa sama-sama marah masih baik tanya makan apa kalau dia marah beneran makan karep karep begitu ya harusnya ya tapi dia orang lebih baik dari saya tapi orang melihat saya lebih sabar istri saya lebih galak istri saya dikenal kalau di gereja belum muncul wajahnya suaranya sudah ada saking banternya begitu ya dan orang melihat sabar sabar padahal orang melihat bumata galak memang benar begitu ya galak enggak yang galak saya tapi kelihatan saya sabar ya itulah untungnya saya punya wajah begini ketika saya jengkel marah sama istri saya diam aja tanya makan tanya nanti rencananya bagaimana saya diam aja dia bilang ya sudah tanya diam aja makanya kita diam saya tetap melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan nah di kondisi seperti ini saya bilang Tuhan punya humor tinggi banget begitu kenapa karena pada waktu dalam perjalanan ini kami tidak menyebrang ke sebuah perempatan kecil lalu ada orang yang membantu untuk menyebrangkan karena walaupun jalanan kecil itu padat sekali nah orang yang di jalanan ini di perempatan berjiri untuk bantu ngatur lalu lintas dengan membawa bendera kemudian dia menyetop satu bagian yang lain supaya kami bisa lewat tapi kemudian ketika dia sudah stop semua berhenti ada satu motor yang tidak mengindahkannya yang nyonong saja dan hampir saja kurang sedikit menghantam si bapak ini bapak ini terkejut dengan orang yang hampir menabraknya ini dalam kemarahannya benderanya yang tadi untuk ngatur itu buanting begitu ya buanting marah-marah saya percaya kalau pengendara motor itu berhenti pasti berantem lihat ekspresi kemarahannya banting bendera ngomel lalu kemudian saya nyebrang setelah nyebrang selisih kurang 100 meter eh di depan saya berhenti satu mobil di tengah jalan Fortuner begitu berhenti dan sopirnya pun turun di tengah jalan turun nah rupanya sedang berantem dengan salah satu gojek online begitu karena apa karena si pengendara gojek online merasa bahwa dia terus menerus di klakson saudara dia merasa itu makanya dia turun dia marah kepada sopir itu atau pemilik mobil ini di dalam kemarahannya ya sama-sama sudah berhadapan ya muka dengan muka saya tidak tahu ngomong apa tapi itu di depan saya pas mobil berhenti dan kejadian pas di situ yang kami lihat adalah sopir ini berkata ayo pukul kalau berani pukul saya itu yang dikatakan oleh pemilik mobil Fortuner ayo pukul saya tidak ngaksoni kamu apalagi saya saya juga enggak gitu kan saya juga enggak gitu pukulmu berantem ya pukul pukul tidak mukul maka si pemilik mobil ini biar gampar mukanya sendiri gampar tangankan kekiri mestinya kan gampar sopir online yang digampari mukanya sendiri pukul ngamuk yang digampari mukanya sendiri kan mestinya kalau berantem wajarnya wablog sana biar wablog sini kan gitu ya nah itu balu seru cuma ngantemi diri kurang seru sudah aduh kenapa mukanya digampari dan setelah itu lorai ya reda sopir online ini ngelonong pergi karena memang bukan sopir fortuner yang atau membawa mobil ini yang ngelakson cuman saya mikir ya enggak jadi berantem tiwas mungkanya dibukuli sendiri ya kalau pelan kalau keras lorok itu kanan kiri saudara setelah pergi istri saya noleh kepada saya dengan tersenyum dia berkata bespiliin sing mana banting bendera atau ngamplengi dirinya sendiri gitu ya enggak ngomong apa-apa cuman saya suruh milih banting bendera itu terjadi di depan mata juga atau kamu pukuli mukamu sendiri pilihan yang mana lalu saya bilang pilih makan pagi aja saudara yang dikasih Tuhan hal ini bisa terjadi dalam hidup kita dan kita berkata mungkin kah tapi inilah yang terjadi ada sesuatu yang harus real untuk dilakukan dan jaman yang dikasih oleh Tuhan di bagian ini kita juga melihat siapa yang dimaksud dengan sesama itu masih kembali lagi dalam kitab pulangan dikatakan kau harus menolong tatkala saudaramu mengalami kesulitan berkaitan dengan binatang pemeliharaannya berkaitan dengan pakaian dan seterusnya Tuhan mengatur dengan sangat indah hadirnya umat Tuhan ini harus melakukan apa dan itulah sesama di mata Allah lalu bahkan di dalam Amsal berkata jika lo setrumu lapar beri dia makan ketika haus beri dia minum bahkan bagian yang lain tadi kita baca dengan melakukan ini kau menumpuk barah api di atas kepala sudah melakukan ini bukan dengan satu maksud supaya Tuhan nanti mencurahkan hukumannya bukan bukan itu yang Tuhan kendaki tapi untuk melangkah melakukan ini inilah yang saya tadi katakan mungkin kau dan saya melakukan ini untuk seorang yang kita anggap musuh seorang yang merugikan kita seorang yang mungkin sudah membuat kita jatuh mengecewakan menusuk kita dari belakang membuat kita menangis membuat kita hancur tapi di sini kita melihat itulah di mata ala kita siapa yang harus kita kasihi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan berkotbah di jemaat yang di dalamnya adalah keluarga besar dan jemaat sebagian besar adalah mengenal kehidupan kita saya berkata tidak mudah tidak mudah saya rasa rekan-rekan rohaniwan di sini juga bergumul hal yang sama kenapa pada waktu kita berkotbah jemaat yang sebagian besar itu mengenal latar belakang hidup kita keluarga besar ada di sana mereka tahu betul hidup kita mereka kenal betul siapa kita dan saya mengatakan Bapak Ibu ini sebuah pergumulan yang tidak mudah sampai satu kali Tuhan memberikan kesempatan saya berkotbah dan di tengah kotbah itu saya hadir di gereja asal di keluarga besar beribadah lalu kemudian ada jemaat-jemaat lain yang saya kenal mereka mereka kenal saya juga tapi yang membuat saya paling gelisah terkala saya kotbah adalah di depan saya sisi kiri ada sepasang suami istri yang semenjak saya kotbah itu melipat tangan memegang dagu lalu dengan tajam matanya itu lihat saya saudara itu tatapan matanya bahwa saya hari itu betul-betul tidak bersahabat seperti mau makan saya kira-kira begitu tidak bersahabat melihatnya tajam sekali tapi saya yang mengenal sepasang suami istri saya juga melihatnya dan saya kalau dia melihat saya saya lihat ganti dia nunduk kepala begitu kalau saya lihat lain dia tajam sekali melihat saya betul-betul itu kalau saya tidak konsen hilang blank begitu ya khutbah saya itu kenapa begitu karena yang duduk dua orang ini dia tahu saya dan saya ingat-ingat saya rasanya kenal betul dengan baik orang ini kok bisa yang lain kenal baik baik tetapi dua orang ini spesial buat saya karena sebelum sama-sama bertobat saya mengatakan belum bertobat mereka berdua pernah menipu mama saya ketika dalam pekerjaan satu kali mama saya dikerjain atau ditipu dan ketika ditipu saya hanya melihat mama saya itu yang tidak berdaya cuma bisa menangis saya melihat itu tidak tega jujur sementara saya punya koko punya cici saya nomor tujuh dari delapan bersaudara koko saya nomor satu nomor dua itu pelatih karate bukan hanya sabuk hitam dan begitu dan satu dan dua yang harusnya mereka lah yang kemudian harus menyelesaikan ini tapi mereka berdua gak mau kalau menyelesaikan beres urusannya selesai karena yang dihadapi ini pelatih karate sekarang saya yang tidak tega ini melihat harus pergi ke rumah orang itu dan hari itu ketika saya datang ke rumah orang ini dia juga buka toko usaha saya baru datang belum ngomong apa-apa ya ilah istrinya ngomong itu kayak senapa saya gak kasih kesempatan ngomong salah luwe galak begitu ngomong itu saking saya gak bisa ngomong langsung saya kok itu menjebak begitu ya baru tau kan kalau saya galak saya pukul ke meja saya berkata bisa diam atau tidak saya tuding orang itu saya bilang diam harusnya yang marah saya bukan kalian kan kalian yang nipu keluarga kami yang dirubi anjung diam dan di tengah diam itu saya berkata kalau tidak dikembalikan apa yang kalian lakukan untuk mama saya saya akan kembali dan saya bakar tokomu galak ini hari itu saya suruh marah dan saya berkata saya bakar tokomu kalau tidak dikembalikan karena mereka terbengong-bengong dengan lihat saya yang mengancam mau bakar lalu saya pulang naik motor itu mereka berdua ngejar saya dengan motornya untuk menjumpai mama saya dan dengan tergopo-gopo berkata ciknyo mana anakmu yang namanya cuan nah hari itu saya masih dipanggil cuan tapi hari itu saya tidak membawa cuan membawa teror saudara mana anakmu yang namanya cuan itu ini kalau tidak dihentikan dia betul-betul buakar tokoh kita loh begitu padahal waktu denger begitu saya di dalam kamar tertawa saya mengepong iosopo masuk wajah gini berani mbak dia cuma ngamuk reto tadi melakukan tidaklah bapak ibu tapi itu muncul dari kemarahan saya rasa disini ada banyak kamu muda anak-anak muda saya percaya engkau ketika merasa dirugikan engkau merasa dikianati engkau merasa tidak betul engkau akan marah engkau akan tunjukkan siapa dirimu engkau akan melakukan sesuatu untuk engkau membalasnya bukan saudara kisah ini lewat akhirnya sekian tahun lamanya dipertemukan oleh Tuhan di sebuah kebahagiaan coba saudara bisa bayangkan saya kotbah dua orang ini kemaat saudara denger kotbah saya makanya dia melihat terus begitu ini kok yang ngebonggai yang membakar rumahku begitu sekarang kotbah mediani banget coba yang dibenak dia apa dibenaknya mereka apa coba dibenak saya apa dibenak mereka adalah ini pendeta sudah bertobat atau belum le urung jemaat denger kotbah tidak bertobat tak buang rumahmu tak buang kabeh bertobat tak buang rumahmu tak buak rumahmu begitu amat jenis banget kalau pedeta seperti begini itu mungkin yang dibenak dia dia galak membakar rumah dan seterusnya sekarang kotbah begitu tapi di benak saya sama itu jemaat sudah bertobat belum kalau ngapus jemaat yang lain begitu kan kalau dia bohong bagaimana ini ada jemaat kayak begini bubrah begitu ya nah bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan tapi saya mengatakan buat disinilah dalam satu keindahan Tuhan pertemukan ada satu hal yang berubah ketika kita bersama berproses saudara untuk bersama-sama saya mengatakan mengasih orang-orang yang seperti saya mengatakan tidak mudah tapi disini kita melihat ayat berikutnya justru dikatakan bahwa aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu sering dikasih oleh Tuhan bukan hanya mengasihi tapi dikatakan berdoa dan seorang yang bernama Kristus Tomus dia mengatakan berdoa untuk musuh-musuh sebagai puncak pengendalian diri yang tertinggi seperti anak tangga yang semakin meningkat dengan doa syafaat sebagai anak tangga yang paling atas yaitu ketika kita memohon dengan amat sangat kepada Allah demi dia yang menjadi musuh dan bahkan yang menganiaya kita menurut beliau khotbah dari pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat tersebut dia mengatakan itu seperti sebuah anak tangga yang kemudian mendoa untuk musuh adalah sesuatu yang paling sulit bagaimana kita berdoa untuk musuh kita kita mendiamkan saja satu hal yang baik tidak membalas tidak peduli kemudian melangkah mengasihi satu hal yang luar biasa bukan sekarang diminta berdoa untuk kenapa doa ini menjadi sesuatu yang sulit karena ini menyangkut hubungan kita juga bukan hanya dengan dia tapi hubungan saya dengan dia dengan Tuhan ini yang menjadi sulit dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mendoakan musuh tidaklah mudah karena kita tidak bisa berdusta kita tidak bisa munafik kita bisa saja bersandiwara di depan musuh kita sepertinya tidak ada apa-apa kepada orang-orang yang menyakiti kita seakan-akan kita baik-baik saja kita bisa berlaku ramah kita bisa pasang senyum kita bisa tegur sapa walaupun hati ini tetap menaruh kebencian dan gedam tidak ada yang tahu bukan tapi kalau engkau harus berdoa untuk musuhmu mau tidak mau suka tidak suka engkau akan menyebut dia engkau membawanya di hadapan Allah dan engkau dan saya tidak bisa munafik engkau berkata mengasihi dia Tuhan melihat dan berkata oh tidak disinilah saat kala kita berdoa untuk musuh seorang yang bernama Bunhofer seorang anak Tuhan yang berjuang di tengah pemerintahan nasi yang dipimpin oleh Hitler dia mengajarkan pemuritan yang radikal itu sebabnya satu bagian dia berkata melalui doa melalui perantahan doa kita pergi kepada musuh kita berdiri di sisinya dan memohonkan untuk dia kepada Allah seakan-akan kita ini kalau berdoa untuk musuh kita pergi di hadapan Allah bersama dengan dia musuh kita berdiri bersama dan kita menaikkan doa itu untuk dia kepada Allah kalau mau jujur kalau kita bertemu dengan musuh berdoa untuk musuh orang yang menyakiti mengecewakan kita melukai kita doa kita apa sih Bapak Ibu doanya apa gak apa-apa Bapak Ibu gak jawab tak wakili ya doa kita Tuhan hajar dia gitu kan buat dia tujuh keturunan menderita buat dia kemudian mengalami yang saya rasakan hajar jangan kasih jangan berkati dan doa kita itu isinya cuma sumpah serapah tutup dan seterusnya dimana kita pernah berdoa Tuhan saya memang terluka saya sakit saya kecewa tapi saya mau mengasihi tidak mudah apalagi berdoa untuk orang-orang yang sudah sangat mengecewakan kita ini yang tadi saya katakan berbeda dengan kesungguhan diri kita bukan tapi inilah yang mengkoreksi supaya kita menjadi satu pribadi yang tampil beda bukan pribadi yang di luar dan di dalam berbeda cuman yang dikasih oleh Tuhan kemudian ayat 45 dikatakan karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar kalimat ini menurut Bapak John Calvin menyebutnya sebagai karunia am bukan berbicara tentang keselamatan di dalam kitab masmur juga katakan bahwa Allah menerbitkan matahari memberi hujan memberikan karunia kepada umat manusia tidak pandang orang-orang ini melawan menentang Tuhan memusuhi membenci Allah demikian pula dikatakan hujan matahari diberikan untuk mereka yang mengenal atau tidak yang benar atau tidak dan saya rasa kebenaran ini kita alami hari ini bukan siapa hari ini yang bisa berkata harusnya hujan matahari layak untuk saya bukan untuk orang yang tidak benar itu menurut kita tapi di mata Allah siapa kita siapa saudara orang benarkah Tuhan tidak menurunkan hujan kepada kita hanya kita jemaat kalam kudus yang di luar kalam kudus tidak tidak bukan kalau dikatakan solo hujan disana ada jemaat tidak ada jemaat ya kena hujan ada matahari jemaat tidak jemaat juga dapat sinar matahari ini kebenaran ini berkat umum kalau untuk itu saja Allah memberikannya ini satu contoh secara umum Tuhan memberikannya supaya kita melihat bahwa orang-orang yang memberontak pun masih mendapatkan kasih anugerah dari Allah apalagi kita yang tentunya mendapatkan kasih dan anugerah yang jauh lebih besar bukan yang dikasih oleh Tuhan dan disini alasan yang lain dikatakan ayat 46-47 apabila kamu mengasih orang yang mengasih kami apa sih lebihnya apa upah kita kalau kita memberi salam kepada orang-orang yang baik kepada kita apa upahnya pemungut cukai orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukan hal yang sama jadi sekali lagi kalau hanya berbicara moral di luar kita ada banyak orang yang maaf saya katakan punya moral punya etika jauh lebih tinggi kalau hanya standar itu saja enggak usah jadi pengikut Kristus bukan kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik itu biasa wajar dan hal yang sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ini juga disebutkan disinggung oleh Musa Binsar pada waktu kotbah di minggu yang pertama seorang yang bernama Alfred Pamel dia berkata membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah tabiat iblis membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi tapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi dimana posisi kita hari ini yang pertama terlalu amat sangat banyak orang berbuat jahat kita membalas orang berbuat baik kita juga bisa membalas tapi betapa ironi kalau ada orang berbuat baik kita membalas dengan kejahatan bukankah harusnya orang lain berbuat jahat kita masih bisa mengasihnya inilah yang berbeda inilah nilai-nilai yang Tuhan tengah ajarkan bagi kita sebagai orang percaya cuman yang dikasih oleh Tuhan ayat yang ke-48 Tuhan menutup dengan satu kalimat karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna ketika kita melakukan hal-hal ini Bapak Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah tujuannya jelas supaya kita menjadi sempurna apa yang dimaksud sempurna ini mungkinkah kita secara moral etika menjadi orang yang sempurna dalam dunia saya berkata tidak kalau apa kalau begitu nah kata sempurna ini dari bahasa Yunaninya adalah teleios yang memiliki arti adalah bahwa disini ada kesempurnaan penuh ada akhir ada tujuan ada maksud dan hasil dari apa yang dimaksud apa tujuan kita dicipta oleh Tuhan oleh Allah yaitu untuk menjadi serupa dan segambar bukan nah baru tujuan itu tercapai kalau kita menjadi serupa dengan Allah ini sebuah proses kita tidak akan pernah sempurna dalam dunia ini tapi takkala kita terus menerus mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah disitulah kita menuju kepada kesempurnaan yang nanti takkala kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka apa itu sempurna baik contoh Bapak Ibu disini ada pointer yang saya pegang pointer ini bisa tidak di rumah dipakai untuk ngaduk bikin kopi teh begitu bisa enggak bisa kalau kepepet tidak naik sendok tidak naik udekan begitu ya daripada jari kita panas-panas begitu lebih baik kalau punya pointer hilangi baterainya lalu buat ngaduk bisa enggak bisa enggak percaya boleh pinjem naik rusak jangan nyari saya bisa bisa enggak ini untuk Ibu-ibu bikin sambal kalau enggak ada muntuk ada pointer begini lalu untuk gecek cabai bisa tidak bisa tapi apakah pointer ini diciptakan untuk ngaduk kopi ngaduk teh tadi untuk bikin sambal bukan ini untuk presentasi seperti yang saya lakukan salah satunya hari ini fungsinya seperti itu dan dikatakan tepat sesuai dengan ciptaan dibuatnya itulah kata sempurna tepat sesuai dengan tujuan dibuatnya saudara dan saya diciptakan Allah tak kala kita melakukan firman dikatakan tepat sempurna seperti yang Tuhan inginkan tak kala kita tidak melakukan firman tidak bisa katakan bahwa kita ini tepat seperti yang Tuhan mau cuman yang dikasih oleh Tuhan kembali bahwa semuanya ini mungkin tak kala setiap kita dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa yang sempurna itu adalah Allah kita tapi Allah yang sempurna adalah Allah yang menyatakan kasihnya Tuhan 3.16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia berikan anaknya yang tunggal supaya yang setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melankan beroleh hidup yang kekal kasih Allah yang besar ditujukan untuk setiap kita dan juga dikatakan oleh Roma 5.6-10 kapan Allah mengasih saudara dan saya bukan waktu salah bukan waktu baik bukan waktu kita setia tapi disana katakan waktu kau menjadi musuhnya Allah waktu kau lemah waktu kau berdosa kasih Allah itu kapan kita harus mengasih bukan saat orang-orang baik sama kita ada satu pergumulan saat kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menjadi musuh yang tidak kita sukai yang bukan sesama kita tetapi itulah nilai-nilai kerajaan Allah ini dapatkah kita sungguh-sungguh mengasih orang yang memusuhi kita saya katakan tidak kalau kita memegang prinsip nilai-nilai dunia saya damin kita berkata tidak mungkin ini ini bukan urusan yang mudah jadi bagi saya share satu pengalaman satu pengalaman yang buat saya pribadi ini satu hal yang memberi pelajaran yang besar tapi pelajaran yang besar ini bukan hanya untuk saya tapi juga bagi orang yang pernah kita ada masalah di sana masalah ini terjadi satu kali Bapak Ibu pada waktu siang saya ada di kantor gereja datanglah seorang jemaat meminta waktu untuk bertemu dengan saya kenapa dia minta waktu khusus karena sebelumnya beberapa hari sebelumnya saya bertemu dengan dia karena ada sesuatu yang tidak tepat yang dilakukannya saya sebagai hamba Tuhan saya cuma mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat tidak benar saya mengingatkan baik-baik saya tidak dengan marah dengan emosi tidak saya hanya berkata itu tidak benar sebagai seorang anak Tuhan saya pikir semuanya ini sudah berlalu lewat karena sudah beberapa hari ternyata dia datang kepada saya masuk ke kantor itu dengan sudah emosi Lalu kemudian dalam pembicaraan ini dia mengeluarkan satu catatan yang kayak setruk harga panjang kurang lebih 30 cm Bapak Ibu saya ingat karena dia buka ditarik begitu panjang isinya apa isinya adalah daftar dosa dan kesalahan saya ya tulis dengan rinci rupanya beberapa hari diam itu untuk mengamati untuk melihat untuk merenung kira-kira dosa saya kesalahan saya itu apa saja dia tulis di situ Bapak Ibu saya hamba Tuhan saya juga manusia saya orang biasa setelah orang mencari kesalahan saya saya katakan banyak dan bukan banyak bisa banyak sekali itu sebabnya dia menulis dengan kalimat yang panjang dia daftarkan itu dalam kemarahannya dia membaca satu demi satu dan satu pun diurekan satu diurekan lebih panjang dari kotbah di kebaktian kalam kudus Jogja atau Solo begitu dan setelah membaca semuanya itu dalam kemarahannya dia langsung berkata kepada saya katitus mau mengakui atau tidak terima atau tidak bisa bayangkan telak bukan bertanya mau mengakui mau menerima atau tidak ketika mendengar itu saya berkata kalau saya salah saya minta maaf kalau ada yang tidak benar saya minta maaf dia maunya saya mengakui semua dan ketika dia mengatakan mau terima tidak semuanya saya berkata kalau di bagian itu ada yang saya salah mungkin tidak saya sadari saya minta maaf tapi kalau itu tidak saya lakukan kalau itu memang bukan yang saya kerjakan apakah saya harus mengakui tidak tambah marah saudara memaksa saya untuk mengakuinya sekali lagi saya berkata saya minta maaf di tengah kehandingan itu langsung dia berkata mari berdoa orang ngamuk-ngamuan langsung mari berdoa begitu dan terus saya mimpin doa sopok dia kan gitu nah ternyata dia yang berdoa dan di dalam doanya masih panjang lebar dan yang membuat saya betul-betul merasa diri ini seperti orang betul-betul sangat bersalah dan berdosa bahkan saya dilaporkan kepada Tuhan berkata Tuhan pati itu blablabla panjang lebar dan berkata pati itu orang yang berdosa begitu salah dan seterusnya saudara di dalam doa itu tidak mudah dan dalam hati tujuh berkata Tuhan kalau memang itu terjadi dan saya lakukan ampuni ya amin ya amin setelah amin pulang ya saudara ditinggal saya tadi tahu-tahu doa tahu-tahu pamit mulai hejelangkung tekor radundang mulai raditerne begitu kan aduh saudara saya merasa betul-betul terpuruk hari itu yang itu karena panjang lebar dia marah pada saya saya ingat hari itu di kantor saya sedang sendirian saya menangis Bapak Ibu tidak berani pulang karena kalau pulang saya malu sama istri pulang-pulang matanya bentol begitu nangis lagi saya malu makanya saya nangis di kantor sampai sore nangis ke kamar mandi ke toilet cuci muka lihat kaca oh saya bendol tunggu lagi cuci muka lagi sampai akhirnya saya lihat sudah lebih baik lalu saya jalan pulang dan itu sudah sore Bapak Ibu ketika jalan pulang saya ingat saya sekitar setengah limaan jam 4 lebih naik motor waktu itu mau kembali ke rumah itu melewati satu perempatan jahilah saya itu blank banget Bapak Ibu yang di pikiran saya di telinga terngiang-ngiang kata-kata yang diucapkan tadi sampai saya lihat motor itu kayak lihat wajah dia begitu saya jalan berapa yang gak ngerti apa gak ngerti pokoknya kalau saya lihat kok wajah dia yang terkenang begitu dan ketika belok saya tidak perhatikan kanan-kiri ternyata ada mobil tough Bapak Ibu rem tinggal satu meter saya dihantam mobil tanpa ini saya kaget sekali dan sopir itu membuka katanya marah sama saya waduh lengkap sudah dia tanya maaf mata saya dimana padahal mata saya disini tapi karena belayaan tadi dia tanya matamu dimana bla 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 dibuduh-buduhin lagi bisa naik motor begitu dia bilang maaf pak maaf tidak konsen saya saya hampir ditabrak orang sampai di rumah saya bayangkan kalau istri saya nanti marah kenapa kamu pulang sore dia makan gak makan bla 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 begitu saya rasa tamat hidup saya begitu saya saya mungkin akan tinggal di sotoh rumah ya tapi di tengah suasana ini dia baik anak saya menyambut dengan baik itulah yang meluluhkan hati saya di tengah kondisi seperti itu dia yang tidak ngerti apa-apa suruh saya untuk cepat ganti lalu makan karena sudah disiapin semua ketika sudah mau makan saudara sudah siap mau makan sudah diangati itu laut baru mau nyendok teleponnya bunyi setelah saya lihat biuh musuh ini begitu kok orang ini ngebel begitu saudara dan ketika ngebel dia berkata patitus masih ada yang lain yang makan saya katakan tadi belum tertulis nasib kayak begini dan dia berkirap panjang lebar di telepon itu saudara saya jujur waktu terima telepon itu kembali saya ngadep ke kamar belajar gerak saya menangis ada satu kata yang hari itu buat saya kukulan setelah kalau orang tinju nakot kau dan akhir itu saya ada titik itu kenapa karena dia bilang begini titik itu kamu memang orang gila orang gendek salah ketika dia berkata kamu orang gila dan kalimat itu yang mengakhiri pembicaraan itu hari itu Sabtu dan yang membuat saya sulit adalah hari minggu harus berkorban bisa bayangkan Bapak Ibu minggu itu harus berkorban malam itu persiapan saya lihat naskah saya lihat alkitab aduh kenapa wajah dia di alkitab saya muncul di naskah saya Bapak Ibu sampai saya tidak tahan tidak tahan malam itu saya bilang sama istri saya doakan doakan saya istri saya tidak tahu apa-apa doakan saya karena besok orang gila mau khutbah orang gendeng mau khutbah hari itu istri saya tidak ngomong apa yang saya ingat yang saya ingat adalah pelukannya dia dan doa yang disampaikan minggu itu minggu itu khutbah yang terngiang gendeng khutbah gendeng khutbah aduh betul-betul tidak mudah kalau boleh hari itu saya khutbah bersembunyi di mimbar lalu saya baca naskah aja yang tidak ingin muncul kebaktian itu kau satu lewat kau dua lewat setelah selesai kau dua seorang majelis bertemu saya berkata patitus ikut saya ada sesuatu yang sangat penting sekali dan darurat dia tidak jelaskan panjang lebar saya diajak dia pergi naik mobil ternyata menuju satu tempat yaitu di rumah sakit cepat-cepat saudara dia tidak memberitahu saya apa yang terjadi dan ketika di rumah sakit itu langsung menuju ke ruang UGD dan di ruang UGD itulah saya baru mengerti ternyata ada seorang bapak yang mengalami kecelakaan dengan kaki dan tangan patah kemudian gegar otak dan mengemajutkan lagi yang saya hadapi ini adalah seorang yang kemarin yang dengan telak memukul saya dengan kata-katanya menggendeng dan sekarang menggendeng ternyata ketemu di rumah sakit berhadapan dengan seorang yang hari ini tidak berdaya tolong saudara ketika diminta berdoa untuk peristiwa semacam ini kira-kira doa apa yang akan bapak ibu naikkan doa apa yang akan bapak ibu sampaikan inilah pergumulan saya doa apa yang akan saya naikkan apakah saya berkata bapak di sorga pencipta langit dan bumi haleluya amin atau saya berkata terima kasih Tuhan pembalasanmu begitu nyata engkau turahkan engkau lakukan buat dia dan ini terjadi di depan mata itu ataukah saya berkata Tuhan di dalam namamu saya oglek-oglek kakinya yang patah saya oglek-oglek tangannya yang patah saya naikkan begitu gini sebagai pelempiasan sakit hati dan berkata kapokmu kapan begitu ya ya kapokmu kapan begitu ya rasa no kira-kira begitu kan tapi hal itu saya berdoa saya menangis menangis bukan seperti yang kemarin saya menangis tapi saya menangis berkata Tuhan kasihani dia dia masih punya anak kecil dia punya keluarga berilah kekuatan berilah kepemulihan ditangani dengan baik itu doa setelah doa selesai kami pamit majelis itu tepuk-tepuk bahu saya berkata Pak Titus baru kali ini saya melihat amba Tuhan berdoa untuk jemaat sampai sedemikian rupa dan menangis yang jelas majelis itu tidak menerima kalau kemarin kami sedang bermasalah dia taunya bahwa saya bisa berdoa jemaat yang dikasih oleh Tuhan kalau nilai-nilai dunia yang kita anut saya percaya Bapak Ibu berkat tidak mungkin tapi kalau yang Bapak Ibu anut adalah nilai-nilai kerajaan Allah dengan kekuatan Allah Rauh Kudus dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus maka kita sanggup dan mampu melakukannya inilah yang berbeda sekarang pertanyaannya nilai-nilai apa yang kita pegang duniakah atau nilai-nilai kerajaan Allah yang selama ini sudah kita pelajari kita renungkan dan kita lakukan mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan temanmu yang mengkhianatimu menyakitimu mengecewakan atau bahkan mencelakai engkau menusuk engkau dari belakang menjatuhkanmu tidak punya perasaan dalam hati kecilmu engkau memberotak dan kau berkata saya ingin membalasnya kalau itu yang terjadi apakah ini anggota keluargamu keluarga besar orang yang kau kasihi dan sekarang ini tampak begitu membencikan dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mohon belas kasihannya kiranya kasih Tuhan yang begitu besar itu membalut hati kita luka kita menggantikan dendam dan kebencian ini dengan mengingat kasih Kristus yang harusnya saudara dan saya tidak pantas tidak layak untuk dikasihnya dia tetap mengasihi kita dia ingin menjadikan kita pribadi-pribadi yang lahir yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah kiranya Tuhan menolong dan mengasihkan kita mari kita tunduk kepada saya ingin mengajak kita berdoa Bapak Ibu sekalian kalau pada hari ini engkau sedang bergumul engkau sedang mengalami situasi yang sulit berhadapan dengan orang-orang sekitarmu entah itu keluarga teman atau siapapun dan hari ini di dalam dirimu ada kemarahan kebencian hari ini engkau ingin melampiaskannya kalau itu yang terjadi inilah nilai-nilai dunia yang selama ini masih kita pegang kalau hari ini dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan mohon belas kasihannya kiranya nilai-nilai kerajaan Allah inilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus anugerah dan pengampunannya yang sudah kita terima kita alami ialah kiranya memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan yang mengajak kita tenang diri berdoa kalau engkau sedang mengingat doakanlah mereka mohon belas kasihan Tuhan Tuhan berpaku berpaku kepada nilai-nilai dunia tentu apa yang kami renungkan hari ini adalah hal yang mustahil untuk kami lakukan sekalipun kami adalah orang-orang percaya kepada tapi kalau hari ini kami boleh mengingat belajar nilai-nilai kerajaan Allah firman ini biar akhirnya terus berbicara dan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai-nilai kerajaan Allah mohon Allah Rokudus memampukan kami mohon Allah Rokudus menegukan kami untuk kami melangkah menjadi pribadi yang berbeda dimanapun Tuhan tempatkan inilah doa kami kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa amin